Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Mantap, kabar gembira Bagi yang menantikan Mobil listrik canggih Namun dengan banderol harga Yang murah Karena sesaat lagi Dua mobil listrik baru Dengan harga murah dipastikan Sesaat lagi akan Masuk Indonesia Ada pun mobil listrik Yang dimaksud adalah Mobil listrik dari Neta Yang dimana kepastian ini Didapatkan dari PT Neta Auto Indonesia Yang kabarnya akan meluncurkan Dua model baru Pada tahun ini Wow, mantap ya Namun, mobil baru Dari Neta ini Akan sangat mengancam Keberadaan dari Expander Cross Rush Terios Dan mobil LSUV Jepang lainnya Karena banderol harganya Sangat murah banget Namun sudah bermesin listrik Dan dilengkapi Dengan berbagai fitur Dan teknologi canggih Iya Diduga kuat Model baru Dari Neta Yang akan dijual di Indonesia Adalah Neta U Yang sebelumnya Sudah sempat dipamerkan Pada tahun lalu Di tanah air Wow, mantap ya Bakal makin rame Makin kompetitif Persaingan mobil listrik Di Indonesia Apalagi Mobil Neta U ini Harganya Sangat murah banget Bahkan Di negara tetangga Yaitu Malaysia Mobil ini dijuluki Sebagai mobil Paling murah Sejaga Dan tentu Yang bikin Makin istimewa Serta menarik Meskipun murah Namun Mobil ini Punya Desain Dan spesifikasi Yang sangat mumpuni Nah Mengingat Sesaat lagi Mobil ini Akan masuk Dan dipasarkan Di Indonesia Maka langkah baiknya Untuk kita ulas kembali Bagaimana sih Detail Desain Spesifikasi lengkap Dan berapa sih Bandrol harga Untuk mobil baru China Yang saat lagi Akan dijual Di Indonesia ini Oke Buat yang mau tau infonya Langsung kita share Dalam video berikut ini ya Oke Pertama Kita bicara dulu Soal desainnya Mengenai eksteriornya Sekilas Neta U Mirip Dengan Neta V Dimana bentuknya Crossover Namun begitu Sejatinya Keduanya berbeda Bahkan Untuk dimensi Neta U Lebih bongsor Jika dibandingkan Neta V Ada pun dimensi Dari Neta U adalah Memiliki ukuran panjang 4.530 Lebar 1.860 Dan tinggi 1.628 mm Dengan jarak sumber roda 2.770 mm Mengenai tampilannya Neta U sendiri Modelnya Memang cukup modern Dan futuristik Yaitu hadir Dengan desain yang sporty Serta menarik Untuk dipandang mata Pada bagian fasianya Di bagian lampu depannya Menyerupai Huruf T Kemudian terdapat List Pada bagian bumper Yang berkelir hijau stabilo Lalu Pada bagian sampingnya Di samping bodi Neta U Tampilannya Memiliki gunatan tegas Serta terdapat Tonjolan over fender Sehingga memberikan Kesan yang tangguh Untuk mobil ini Belum lagi Penggunaan velg Berukuran 17 inci Yang dibalut ban 215 Per 55 Wah Mantap ya Lalu bagaimana dengan Interiornya Oke berikutnya Masuk ke dalam interior Dan bicara soal Fitur Pada bagian kabinnya Mobil ini Sudah sangat modern Karena memiliki Layar Instrument Dan head unit Yang tersambung Serta memanjang Di belakang kemudi Namun begitu Mobil ini juga Sudah dilengkapi Dengan konsol tengah Yang berupa layar Cukup lebar Yang dapat digunakan Untuk mengatur Berbagai fitur Mulai dari AC Hingga audio Oh iya Karena bagian luar Terdapat aksen Warna hijau Stabilo Sehingga Warna tersebut Juga diimplementasikan Pada bagian interiornya Seperti Pada panel pintu Serta seatbelt Wah Luar biasa ya Lalu bagaimana sih Dengan fitur selamatannya Oke berikutnya Bicara soal Fitur keselamatan Mengenai safety nya Mobil ini Juga memiliki Beberapa fitur Seperti Robot AI Xiaomi Terdapat pula Advent Driver Assistance System Atau ADAS Lalu Terdapat Layar Transparent A Pilar Hingga ada Line Assist Dan Forward C Selain itu Beberapa fitur lainnya Hadir seperti Brake Assist Electronic Brake Distribution Cross Sensor Curtain Airbag Isofic Dan masih banyak lainnya Wah Mantap ya Lalu bagaimana dengan Mesin Performa Dan spesifikasinya Oke Berikutnya Bicara soal Mesin Performa Dan spesifikasi Untuk jantung pacunya Mobil Netau Tersedia Dalam 3 pilihan Baterai Yaitu 55kW 70kW Dan 82kW Dan tentu Hal ini pula Turut mempengaruhi Daya Dan torsi yang dihasilkan Selain itu Perbedaan daya baterai juga Turut membuat Jarak tempuhnya Jadi bervariasi Yaitu 400km 500km Dan 610km Wah Jaraknya Cukup jauh banget ya Lalu berapa sih Dengan bandrol harganya Oke Berikutnya Bicara soal Bandrol harga Mengenai bandrol harganya Memang Untuk saat ini Netau Belum diumumkan Harga resminya Namun Sebagai acuan Kita bisa menilik harga Dari Netavi Yang saat ini Sudah dijual resmi Di Indonesia Ada pun Harga Netavi Di China Dibanderol Dengan seharga 211 juta rupiah Dan Begitu dipasarkan Di Indonesia Harganya menjadi 379 juta rupiah Artinya Terdapat selisih Sebesar 168 juta rupiah Lalu Sebagai perbandingan Harga Netau Di China Dibanderol Seharga 169 juta rupiah Dan Jika kita gunakan Perbandingan dengan dengan harga Neta V di Indonesia maka harga Neta U bisa jadi akan dibanderol seharga 337.000 rupiah namun tentunya ini masih berupa harga CPU sedangkan tahun ini dipastikan Neta U dan Neta V akan CKD alias dirakit di tanah air sehingga harganya akan bisa jadi jauh lebih murah banget belum lagi jika dirakit di tanah air mobilnya juga berpelang besar untuk bisa mendapatkan subsidi mobil listrik sehingga harganya akan jadi benar-benar murah layaknya seperti di Malaysia yang dimana mobil Neta V dinobatkan sebagai mobil listrik termurah sejagaan wah luar biasa ya untuk beli listrik Neta U ini Nah kalau menurut teman-teman gimana dapatnya mengenai mobil Neta U ini kira-kira jika sudah masuk Indonesia berminat gak untuk beli mobil ini bantu dong berikan pendapatnya di kolom komentar ya Oke jadi itulah info update untuk Neta U Oke masih belum nonton jangan bantu-bantu di like dan share video ini jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya Oke stay tune at my channel see you next video